bedengan, jadi dibuat seperti ini, jadi bedengan ini dijadikan petakan-petakan jadi untuk tanam menggunakan mesin, itu yang utama itu terletak pada di persemean karena bagaimanapun cara menanamnya itu kunci dari penanaman yang bagus itu terletak pada persemean, jadi kalau untuk tanam mesin harus dipersiapkan, persemean yang bagus agar nanti pertumbuhannya pun bagus sehingga waktu dilakukan pindah tanam bisa lebih sempurna jadi untuk persemean lahan kering itu akan saya perlihatkan atau saya tunjukkan cara membuat bedengan sehingganya nanti waktu penggulungan benih itu tidak kesulitan atau benih bisa tumbuh dengan sempurna sehingga waktu penanaman pun lebih mudah dan lebih rapi jadi untuk proses awal itu pembuatan bedengan dan selanjutnya kita bisa melakukan pemasangan plastik jadi kali ini akan saya tunjukkan untuk pemasangan plastik di bedengan nah seperti ini yang bedengan sudah selesai lalu di kasih anas plastik jadi seperti ini cara ini adalah pemasangan plastik ini di kasih plastik yang menggantinya untuk menabur media sehingga sehingga pertumbuhannya nanti sempurna agar tidak menembus sampai ke tanah sehingga waktu mau pindah nanam itu digulung jadi untuk mempermudah pekerjaan karena tanam menggunakan mesin selalu benihnya ini bisa digulung karena kalau sampai ada yang tidak bisa digulung itu pun susah untuk ditanam menggunakan mesin ya seperti ini proses pemasangan plastiknya jadi bedengan bedengan yang sudah rapi semuanya dikasih alas plastik seperti ini dan plastik juga sudah disesuaikan dengan kelebaran bedengan kalau disini bedengan ini lebarnya 130 cm dan panjangnya 15 meter ini dibikin sama nah seperti ini cara pemasangannya oke sampai disini dulu untuk pemasangan plastik tarpalnya dan untuk penaburan media dan penyebaran benih kita bisa lanjut di video berikutnya karena kalau dibikin sekaligus durasi terlalu panjang dan akhirnya sampai disini terima kasih terima kasih terima kasih